Salam jurnalisme untuk seluruh civitas akademika Universitas Andalas. Saat ini di belakang saya sedang berlangsung aksi evaluasi 2 tahun Mahyeldi Audi sumbar madani oleh Aliansi BEMS Sumatera Barat di kantor Gubernur Sumatera Barat. Dalam aksi kali ini, mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan terhadap Gubernur Sumatera Barat. Berikut laporannya. Aliansi BEMS Sumatera Barat mengadakan aksi evaluasi 2 tahun Mahyeldi Audi di depan kantor Gubernur Sumatera Barat pada Rabu 1 Maret 2023. Aksi ini digelar dalam rangka mengevaluasi kinerja kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat selama 2 tahun masa jabatan. Dalam aksi kali ini, Aliansi BEMS Sumatera Barat menyorot kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam sektor ekonomi dan pembangunan, progres pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, masalah hidup dan kerusakan lingkungan, pertanian dan peternakan sumbar, hingga evaluasi kesehatan. Menanggapi masa aksi, Wakil Gubernur Sumbar Audi Jurnal D. mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan lewat aksi ini akan diterima. Aksi kali ini berjalan dengan damai dan aspirasi yang disampaikan juga diterima oleh Wakil Gubernur. Pada aksi kali ini, tuntutan mahasiswa telah diterima oleh Gubernur Sumatera Barat dan akan segera direalisasikan. Saya Putri Salsabila Riyadi dan Nabila Anissa melaporkan dari Padang, Sumatera Barat untuk Genta Andalas.